Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buah Bisang Yuk kita belajar bersama-sama Jangan lupa baca doa dulu sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Hai teman-teman Aku adalah buah bisang Siapa yang tak kenal denganku? Buah sejuta umat yang kaya kandungan gisi Dan bisa tumbuh di mana saja Terutama di kawasan tropis Aku umumnya ditanam bebas di kawasan perkebunan Ataupun di pekarangan rumah Salah satu keunikanku adalah Menghasilkan buah berbentuk tandan dengan jumlah yang banyak Aku tidak memiliki batang berkayu Yuk kita kenali bagian-bagian tanaman pisang Bagian yang paling bawah adalah akar Akar Tanaman pisang mempunyai sistem perakaran serabut atau akar rimpang Akar tersebut berpusat di bagian bonggol pisang Dan pertumbuhannya tidak terlalu dalam menembus tanah Karena pertumbuhan yang jangka tersebut Karena pertumbuhan yang jangka tersebut Maka tanaman pisang mudah roboh jika tumbuh di tanah basah Bagian yang kedua adalah petang Tanaman pisang merupakan salah satu tanaman yang memiliki tinggi 1 hingga 3 meter Tanaman pisang berbentuk bulat silinder Berlapis Dan mempunyai dua bagian petang Yaitu petang asli dan petang palsu atau semu Petang pisang mempunyai kandungan air yang banyak Beberapa masyarakat Indonesia juga sering memanfaatkan Petang atau ketepuk pisang sebagai salah satu bahan utama dari suatu masakan Mungkin memang agak jarang dilakukan Namun demikian Ternyata sayur dari ketepuk pisang ini Memiliki rasa yang cukup menarik untuk dicoba Bagian yang ketiga adalah daun Daun pohon pisang cukup khas dan unik karena berukuran besar dan lebar Bagian tengah daun disebut pelepah pisang Semua orang pasti sudah mengetahui manfaat dari daun pisang yang satu ini Ya, sejak zaman dahulu kala Daun pisang merupakan primadona dalam hal membungkus makanan Dengan struktur daunnya yang kuat dan berserat Serta memiliki wangi yang khas Membuat daun pisang menjadi salah satu jenis daun Pembungkus yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia Bagian yang keempat adalah jantung pisang Tanaman pisang juga menghasilkan bunga Atau yang lebih dikenal dengan sebutan jantung pisang Disebut jantung pisang karena bentuknya mirip dengan jantung manusia Jantung pisang seringkali juga dimanfaatkan sebagai salah satu bahan utama Dalam pembuatan makanan Salah satunya adalah tumis jantung pisang Dengan rasa yang lezat dan juga nikmat Bagian yang kelima adalah buah pisang Buah pisang tumbuh setelah bagian bunganya keluar Bagian yang pertama tumbuh adalah bakal buah yang dikenal dengan sebutan sisir Pertumbuhan sisir terjadi secara perlahan dan berturut-turut Dimana setelah sisir pertama keluar Akan disusul sisir kedua, sisir ketiga, dan seterusnya Ketika pertumbuhan sisir pisang sudah hampir mencapai bagian bunga Maka pada saat itu jantung pisang akan dipotong Karena sudah tidak mampu untuk menghasilkan sisir lagi Buah pisang selain dapat dikonsumsi langsung Juga dapat dibuat menjadi berbagai olahan pada makanan Manfaat lainnya yang penting dari buah pisang adalah Kandungan mineral dan juga vitaminnya yang tinggi Buah pisang diketahui memiliki kandungan manfaat kalsium, fosfor, manfaat vitamin A, manfaat vitamin C, vitamin D, dan potasium Serta masih banyak lagi vitamin dan juga mineral yang terkandung dalam buah pisang keseluruhan Nah teman-teman, sudah jelas kan? Bagian-bagian dan manfaat tanaman pisang Selanjutnya, yuk kita kenali beberapa jenis buah pisang Pisang ambon Pisang kepok Pisang seribu Pisang mas Pisang nangka Pisang merah Pisang susu Pisang tanduk Manakah kesukaan kalian? Nah teman-teman Itu tadi materi penjelasan tentang buah pisang Sampai bertemu lagi dalam materi selanjutnya Tetap semangat, jaga keselihatan, dan selalu rajin belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh